Pejabat Dinas Perhubungan DKI Jakarta bernama Mas Des Arofi belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, istri dan anak Mas Des kerap memperlihatkan kemewahan di media sosial. Hal ini lantas membuat publik penasaran berapa harta kekayaan yang dipiliki pejabat tersebut. Dilihat dari situs LHKPN KPK, harta kekayaan Mas Des tercatat 1,8 miliar rupiah. Namun jumlah itu merupakan laporan per 31 Desember 2021 lalu. Mas Des rupanya belum melaporkan kembali harta kekayaannya untuk periode 2022. Dilingkungan tempatnya bekerja, ia menempati jabatan yang cukup strategis, yakni sebagai Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Artinya, Mas Des merupakan aparatur sipil negara golongan 4B. Gaji untuk pegawai dengan golongan tersebut berkisar antara 3,1 juta rupiah hingga 5,2 juta rupiah. Namun yang membuat publik heran adalah gaya hidup mewah keluarga Mas Des. Sang istri diketahui kerap memamerkan barang-barang bermerek di media sosial. Satu diantaranya adalah tas yang harganya ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Sama seperti ibunya, anak Mas Des juga memiliki berbagai koleksi tas mewah. Aksi pamer harta ini membuat Mas Des diperiksa oleh Inspektorat DKI pada Jumat 31 Maret 2023. Namun hasil pemeriksaan masih belum diungkap dan rencananya akan langsung diserahkan kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.